Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syafiqa Hashanada Program Studi Sistem Informasi Kelas A Mata Kuliah Nahwu Saraf Desen Pengampu Mu'ani Fidaduan SPD IMH Pembahasan kali ini tentang Ma'fu Ulbih Baiklah, apa itu Ma'fu Ulbih? Apa contoh-contoh dari Ma'fu Ulbih? Dan pembagian dari Ma'fu Ulbih sebagai berikut Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya Berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab Agar kamu memahaminya Selanjutnya, pengertian Ma'fu Ulbih Wa ismu mansub al-lazi yaqqo'u bihil fi'lu Ma'fu Ulbih ialah isim mansub yang dikenai pekerjaan Al-Ma'fu Ulbih ismu mansub waqo'a alayhi fi'lu fa'il Isim yang dibaca nasab yang dikenai sasaran pekerjaan fa'il Selanjutnya, contoh Ma'fu Ulbih Yaftahu Muhammad al-Baba Muhammad membuka pintu Yaftahunya fa'il mudara Muhammadnya fa'il Sedangkan al-babanya yaitu Ma'fu Ulbih Al-Baba yaitu membuka Membuka yaitu kata kerja Yaitu membuka pintu Selanjutnya, yaitu Pembagian dari Ma'fu Ulbih Ma'fu Ulbih terbagi menjadi dua bagian Yaitu Ma'fu Ulbih isim zahir Dan Ma'fu Ulbih isim domir Selanjutnya, pengertian Ma'fu Ulbih isim zahir Yaitu sasaran atau objek yang dinampakkan atau terlihat Contoh Ma'fu Ulbih isim zahir Yaitu tajiru kutna Perdagang membalik kapas Yaitu tarinya fi'il mudara At-tajirnya fa'il Dan kutnanya Ma'fu Ulbih Selanjutnya, yaitu Pembagian Ma'fu Ulbih isim domir Bentuk Ma'fu Ulbih berupa isim domir ini Ada dua bagian Yang pertama yaitu domir mutasial dan domir munfasial Contoh domir mutasial Doro Bani Dia laki-laki telah memukul saya atau aku Doro-nya itu fa'il mundaran Bani-nya yaitu Ma'fu Ulbih Selanjutnya, selanjutnya yaitu domir munfasial Domir munfasial dapat dibagi menjadi dua belas bagian Yaitu Iya kepadaku untuk orang pertama atau tunggal Iyana kepada kami untuk orang banyak Iyaka kepadamu orang kedua laki-laki tunggal Iyaki kepadamu untuk orang kedua perempuan tunggal Iyakuma kepadamu untuk orang kedua laki-laki dan perempuan dua orang Iyakuma kepadamu untuk orang kedua laki-laki banyak Iyakuma kepadamu untuk orang kedua perempuan banyak Iyahu kepadanya untuk orang ketiga laki-laki tunggal Iyaha kepadanya untuk orang ketiga perempuan tunggal Iyakuma kepadamu untuk orang ketiga laki-laki dan perempuan dua orang Iyakuma kepadamu untuk orang ketiga laki-laki dan perempuan dua orang Iyakuma kepadamu untuk orang ketiga laki-laki banyak Iyakuma kepadamu untuk orang ketiga perempuan banyak Baiklah hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh